Halo guys, welcome back to my channel, jumpa lagi sama John Itung dan di paket ini bertuliskan video akan proses pembukaan paket katanya guys ya dan di video ini adalah proyek ganti LCD touchscreen Vivo Y51L dan Vivo Y91C serta ganti tombol power Vivo Y15 nah, jadi kita beli superpart ini di Shopee dan untuk link pembelian semua produk yang ada di dalam paket ini nanti link pembeliannya atau link produknya aku simpan atau aku simpatkan di deskripsi guys ya nah ini kita buka dulu dan sebenarnya ini adalah video dari video unboxing guys ya tapi disini saya satu-satukan ya, yang dimana ini kita unboxing kemudian kita satukan dengan saya memperlihatkan dan HP yang sudah selesai saya ganti superpartnya dan berhasil semua guys, seperti itu dan untuk link video proses unboxing ini ya, superpart HP ini nanti linknya juga aku taruh di deskripsi dan untuk paketnya ini lapisan pertama sudah kita buka, plastik bubble dan lapisan kedua ada kardus dan lapisan ketiga itu sudah terlihat baterai-baterai guys ya dan tombol on off jadi disitu ada baterai Asus Zenfone 3 Max ya nah oke, dan ini adalah tombol on off Vivo Y17 tapi Vivo Y15 cocok Vivo Y12 juga cocok ya dan ini lapisan yang ketiga ada plastik bubble yang digulung-gulung dan di dalamnya ada LCD guys ya dan perhatikan cara toko ini memaket ya memaking maksudnya memaking paket ini dan kita lihat aman guys ya dengan metode kayak gitu ya jadi ini untuk LCD touchscreennya semuanya bagus seperti itu guys ya untuk packingannya lumayan ya menurut saya lumayan bagus di toko ini guys ya nah lumayan bagus dan aman oke, disini ada 2 LCD touchscreen LCD touchscreen Vivo Y51L dan LCD touchscreen Vivo Y91C dan baterai untuk Asus Zenfone 3 Max dan baterai juga untuk ini ya HP Vivo Y51L juga serta tombol on off Vivo Y15 Y17 cocok, Y12 cocok baiklah, HPnya sudah ready ada 3 unit HP di atas mejaku ini baiklah, disini guys saya akan skip langsung ke penyelesaian guys ya ini adalah Vivo Y15 yang udah kita ganti tombol on off-nya sekaligus satu set sama tombol volume-nya guys ya kemarin HP-nya ini masuk ke counter kami karena masuk air sehingga tombol volume-nya kepencet sendiri dia masuk ke faceboot atau ke recovery sendiri kayak gitu sehingga pas diganti ini tombol on off-nya sekaligus volume-nya udah berhasil dan untuk link full video penggantian tombol volume-nya guys nanti linknya aku taruh di deskripsi ya jadi disini kita skip-skip aja langsung ke penyelesaian saya ingin memperlihatkan super part yang saya beli di toko ini harganya Rp6.000 untuk tombol on off satu set volume ini dan disini saya akan skip lagi ke HP Vivo Y51L guys ya yang udah kita ganti baterai sama LCD touchscreen-nya nah untuk baterai Vivo Y51L ini harganya saat saya membeli Rp65.000 guys ya harga ini berubah-rubah kadang naik kadang turun tapi saat saya membeli harganya Rp65.000 dan untuk LCD touchscreen-nya harganya Rp130.000 guys ya ini saya skip-skip aja ya ini pemasangan baterainya dan kita akan langsung skip ke penyelesaian aja oke ya kita beresin dulu ya kita pasang semuanya dan ya saya skip langsung ke penyelesaian ya ini udah kita ganti LCD touchscreen sama baterai Vivo Y51L ini dan ini sudah berhasil nah ini untuk kualitas gambar LCD-nya bagus-bagus guys ya nah oke dan untuk video penggantian LCD touchscreen-nya ini ya video full-nya nanti link-nya aku taruh di deskripsi serta saya juga sudah mereview-nya dengan harga Rp130.000 ini bagaimanakah kualitasnya nanti link review untuk LCD touchscreen ini aku taruh di deskripsi dan disini saya akan skip juga langsung ke penyelesaian penggantian LCD touchscreen Vivo Y91C oke ya kita skip dulu bang dan disini sudah berhasil untuk penggantian LCD touchscreen Vivo Y51L ini dan itu baterai yang lamanya guys ya yang udah kita ganti dan kata orang yang punya HP ini baterainya ini enggak enggak kuat sudah sehingga dia minta gantikan sama baterai superpat yang baru baiklah bang langsung aja kita skip ke HP Vivo Y91C dan ini udah ke tahap terakhir ini penyelesaian guys ya dan untuk video full penggantian LCD touchscreen Vivo Y91C ini nanti link-nya aku taruh di deskripsi dan untuk harga LCD touchscreen-nya ini saat saya membeli harganya Rp133.000 dan harga itu berubah-ubah turun naik guys ya nah dan disini udah selesai nah oke itu lem yang kita gunakan Zanlida T7000 ini yang Rp110.000 di Shopee Tokopedia Bukalapak atau Lazada harganya mulai Rp20.000 Rp25.000 Rp23.000 ada yang jual Rp30.000 bahkan dan untuk LCD touchscreen-nya yang saya beli di Shopee di toko silahkan cek aja tokonya dengan cara itu ya mengklik link produk itu nanti ketahuan tokonya guys ya nah oke dan disini udah selesai ya jadi selesailah project kita guys ya penggantian LCD touchscreen untuk HP Vivo Y51L Vivo Y91C Y51L itu juga mengganti baterainya juga guys ya dan untuk Vivo Y15 udah kita ganti juga tombol on off-nya yang tadinya masuk ke Facebook atau recovery sekarang udah normal ya dan untuk tokonya saya recommended ya kalau teman-teman pengen beli superpat harganya lumayan murah packing-nya itu aman guys ya nah padahal tempat saya di Kalimantan Timur ini dikirim dari Jambi oke demikian semoga bermanfaat saya John Itung see you the next video my brother ku selamat menikmati